I don't know why I try to deny when you so Halo what's up guys, balik lagi di channel gue Brodey dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Cuy, oke di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat video dari tiktok Untuk kalian jadikan sebagai wallpaper layar kunci ataupun wallpaper di layar utama ya Cuy Pokoknya kayak yang gue contohin di depan tadi ya Cuy Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung lanjut Tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin temen-temen yang baru buat mampir Cuy Dan juga yang belum mengklik tombol subscribe agar support gue Cuy Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share dan komen Cuy Karena itu gratis dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat temen-temen semua Dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video Yang mungkin kalian lagi cari Oke kita mulai videonya Oke guys disini kita akan langsung mulai aja Nah yang pertama yang kalian harus buka adalah aplikasi si tiktok ya Cuy Nah disini fungsinya kalian bakal menentukan video mana yang bakal kalian jadikan sebagai wallpaper di handphone temen-temen ya Cuy Jadi disini gue hanya memberikan contoh dan kalian bisa menggunakan video apapun yang ada di tiktok ya Cuy Nah kalau misalkan kalian sudah buka seperti ini Cuy Nah disini gue ada video yang bakal gue gunain ya Cuy Karena ini lagi viral ya Cuy Jadi bakal menggunakan video ini ya Cuy Nah kalau misalkan kalian sudah menemukan video yang bakal kalian jadikan sebagai wallpaper Nah disini kalian buka tiktoknya Lanjut disini kalian bisa lihat ada tanda panas Cuy Di bagian bawah kanan Kalian klik aja Nah di bagian bawah ini kalian bisa geser Cuy Nah disitu ada tulisan foto live ya Cuy Pada saat kalian mengeklik si foto live ini otomatis dari aplikasi ini bakal meminta anda untuk mendownload sebuah aplikasi gratis ya di playstore ya Cuy Jadi kalian download aja itu gratis Cuy Nah kalau misalkan kalian sudah mendownload aplikasinya Lanjut kalian balik lagi ke aplikasi tiktok ini Cuy Nah kalian pilih opsi yang sama lanjut kita pilih foto live ya Cuy Nah kalau misalkan kalian sudah mendownload lanjut kita buka si aplikasi tiktok lagi Itu fungsinya adalah si aplikasi itu bakal mendownload video yang kalian pilih tersebut ya Cuy Agar bisa kalian gunakan sebagai wallpaper di layar kunci ataupun layar utama teman-teman ya Cuy Nah kalau misalkan sudah disini kalian bisa lihat tampilannya jadi seperti ini Disini ada pilihan setel wallpaper ya Cuy Nah disini opsinya ada dua Cuy yaitu untuk layar utama saja Atau kalian mau menggunakan di keduanya ya Cuy Kayak di layar utama dan di layar kunci ya Cuy Nah disini kalian bisa lihat dulu ini wallpaper gue masih normal ya Cuy Dan lanjut kita akan mengubahnya ya Cuy Disini gue bakal coba yang layar utamanya aja Seperti ini Dan disitu sudah tuliskan foto live berhasil disimpan ya Cuy Oke kalau misalnya sudah berhasil disimpan kita bisa lihat Nah ini hasil dari penggantian si wallpaper di home gue ya Cuy Nah kalian bisa lihat ini sudah diganti Cuy Dan ini caranya sangat-sangat mudah ya Cuy Jadi kalian juga bisa menerapkan di handphone teman-teman ya Cuy Dan kalian harus tetap ingat kalian bisa menggunakan video apa aja ya Cuy Tapi kalau untuk durasinya gue kurang tahu Kalian bisa coba aja kalau untuk durasi videonya gue kurang tahu ya Cuy Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa tetap support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen Cuy Karena itu gratis Dan kalian juga bisa cek di channel gue Mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari Oke? Jadi tetap jaga sehatan dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax